Ratusan anggota Front Pembela Islam atau FPI berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota Depok, Jumat 15 Maret. Mereka meminta semua tempat maksiat di wilayah Depok segera ditutup. Pimpinan pendemo Habib Idrus Al-Qadri yang juga ketua FPI cabang DPC Kota Depok mengatakan, mereka tidak bisa menutup mata dengan adanya tempat maksiat di Kota Depok. Dia mengancam, bila aparat tidak menutup tempat-tempat itu, maka mereka yang akan menutupnya. Sementara itu, Kapolresta Depok Kombes Ahmad Kartiko mengatakan, ratusan anggotanya diturunkan guna mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Aksi demonstrasi berjalan tertib, usai berdemo, anggota Ormas segera membubarkan diri. Dari Depok, Angga Palevi, Postkota TV melaporkan.